Intro Ada soal ditanyakan apakah larutan yang dapat membedakan amilum atau pati dengan glikogen Nah yang pertama kita ketahui terlebih dahulu sifat masing-masing yaitu ada amilum dan glikogen sifat untuk amilum atau pati itu pertama amilum atau pati itu sedikit larut dalam air dingin dan yang kedua terdapat dua bagian yaitu bagian lurus yang disebut amilosa dan bagian pecahba yang disebut amilopectin yang ketiga dia dapat mereduksi reaksi pehling kemudian selanjutnya hidrolisis pati dengan asam secara penghasilkan glukosa nah untuk pati atau amilum ini contohnya itu terdapat pada umbi, daun, batang, dan biji-bijian itu adalah untuk sifat dari pati nah selanjutnya kita ke sifat dari glikogen glikogen itu adalah polisakerida yang disimpan dalam tubuh hewan atau dalam hatinya sebagai cadangan karbohizat nah antaranya itu sifat-sifat glikogen pertama glikogen disebut juga dengan pati hewan yang tidak larut dalam air kemudian dengan iodium memberikan warna merah coklatan selanjutnya hidrolisis dengan enzum amilosa dari pangkrea setelah menjadi maltosa dan kemudian menjadi glifosa dan yang ketiga glikogen tidak dapat mereduksi reaksi pehling nah untuk contohnya glikogen ini terdapat pada otot hewan dan manusia nah untuk dapat mengatakan perbedaan hati atau amilum dengan glikogen kita dapat mengidentifikasinya dengan bahan iodin yaitu cara kerja dari iodium itu sendiri adalah penambahan iodium ada sampel atau suatu bahan polisakerida yang menyebabkan terbentuknya kompleks dan menghasilkan warna yang spesifik untuk iodium ditambahkan dengan pati atau terdapat amilum dari suatu bahan akan menghasilkan senyawa kompleks yang berwarna biru dan untuk penambahan iodium pada glikogen atau suatu sampel suatu bahan akan menghasilkan senyawa kompleks yang berwarna merah kecepatan dan dengan demikian dapat kita simpulkan amilum polisak pati ini dan glikogen dapat dibezakan dengan larutan yaitu iodium dalam kalium iodida selamat menikmati selamat menikmati